Dia dilatih dalam neuropsikologi, psikologi syaraf. Jadi orang memelihara harapan mujijat itu adalah cara neurotik untuk menolak realitas. Mungkin kadang-kadang itu betul. Ed mengalami krisis karena anaknya yang berumur delapan tahun mengalami kelainan di jantung. Ada beberapa lubang di jantungnya. Dan anaknya ini akan dioperasi. Dan anaknya bertanya kepada papanya, apakah aku akan mati? Dan papanya bilang, tidak semua orang yang dioperasi akan mati. Dan anaknya bertanya, apakah Yesus bisa sembuhkan saya? Papanya bilang, nanti aku akan bicara denganmu tentang hal itu ya. Dan dia, papanya kemudian berdoa dan mempelajari Alkitab. Dan kemudian bilang kepada anaknya, Yesus bisa menyembuhkan engkau. Kalaupun tidak, kita masih punya pengharapan sorgawi. Dan anaknya itu mulai menyerahkan seluruh mainannya. Karena berpikir dia akan mati. Dan kemudian seminggu sebelum operasi itu dilakukan, ada seorang penginjil datang ke gereja itu. Dia berkotbah tentang kesembuhan. Tapi dia berbicara tentang kesembuhan rohani. Dan papanya ini mulai sedih. Penyembuhan rohani yang kita perlukan, penyembuhan fisik. Tapi kemudian penginjil itu bilang, siapa yang perlu didoakan, tolong maju ke depan. Dan anaknya Brad maju ke depan untuk berdoa. Apakah kamu percaya Yesus bisa lakukan ini untuk engkau? Kata penginjil pada anak itu. Dia bilang, ya. Ya, saya percaya. Dan kemudian dia doakan, doa yang sederhana ini. Seminggu kemudian mereka pergi ke rumah sakit. Di hari Minggu mereka diperiksa lagi. Dan tetap menunjukkan ada dua lubang di jantungnya. Dan pagi berikutnya adalah hari operasi. Dokter itu bilang kepada papanya, Kamu bisa maju sampai di garis ini, tapi jangan maju lagi. Kamu tunggu di ruang tunggu aja, nanti saya akan kembali untuk engkau. Operasi akan berjalan tiga jam. Dan nanti saya akan kasih tahu hasilnya gimana. Setelah setengah jam, dokter itu datang. Dan itu dokter ahli jantungnya, bedah jantung. Dan juga bedah paru-paru, dokter paru-paru. Dan seorang staf rumah sakit yang menangani resiko-resiko, memastikan rumah sakit jangan sampai dituntut. Dan mereka bilang ke papanya, ayo ikut saya, ikut kami. Mereka, papanya itu dibawa melewati garis tadi. Dibawa ke kantor, dimana disitu ada grafik-grafik. Ayah ini panik dengan memikirkan anaknya. Dokter dibilang, ini gambar dari jantung anakmu kemarin. Ketika kami buka dadanya, inilah yang sekarang kami temukan. Di gambar berikutnya. Papanya itu enggak bisa tahan diri lagi. Dimana anakku? Dia ada di ruang pemulihan. Pemulihan. Ya, karena kita sudah buka dadanya, jadi kita harus inapkan dia semalam. Tapi kalau kamu lihat gambar yang ini, tidak ada lagi lubang di jantungnya. Dokter jantung itu bilang, saya tidak pernah lihat yang seperti ini. Kadang-kadang di bayi, lubang ini bisa menutup. Tapi tidak mungkin untuk anak seumur ini. Kamu boleh bilang ini mujijat. Dokter yang kedua bilang, pasti engkau ada seseorang yang mendoakan untuk engkau. Dan staf manajemen risiko bilang, Kau lihat, ini bukan salah uji, bukan salah diagnosa. Mereka punya masalah yang lain dengan hal tersebut. Perusahaan asuransi yang harusnya membayar biaya operasi itu. Apa itu yang penutupan secara tiba-tiba itu apa ya? Itu disebut mujijat ya, penutupan tiba-tiba. Well, anaknya adalah anggota dari tim besebol. Dia sudah sembuh dengan sempurna, silahkan main besebol. Dan ketika dia muncul di pertandingan itu, salah satu temannya lihat dia. Dan ini teman yang sudah mendoakan dia. Apakah Tuhan menyembuhkanmu, Brad? Dan Brad bilang, ya! Ya, kata si Brad. Dan Brad bermain begitu baik di pertandingan itu. Sehingga anak yang di timnya di kalahkan, orang tuanya itu marah. Mereka bilang, itu pasti kada-kada mujijat tuh. Dan bapaknya bilang, ya! Dan ini adalah gambar dari Brad sekarang di 30-an. Dia tidak pernah lagi punya masalah di jantungnya. Well, apakah mujijat terjadi? Saya nulis buku ini karena kecelakaan. Dimulai dari catatan kaki ketika saya menulis komentari tentang kisah para rasu. Bidang keahlian saya adalah perjanjian baru. Dan mempelajari latar belakang Yahudi, Yunani, Kuno. Saya cuma ingin menemukan beberapa referensi di dalam catatan kaki saya itu. Tapi terus saya dapat lebih banyak, lebih banyak lagi. Akhirnya sampai 200 halaman. Masa catatan kaki 200 halaman? So, the publisher said, okay, we can make this a separate book. Oke, Pak Nabi bilang, oke, kalau gitu kita pisahkan jadi buku terpisah, ya. Well, they kept taking a while to publish the book. Mereka perlu beberapa waktu untuk akhirnya mempublikasikan buku itu. And I kept finding more and more examples. Dan saya terus temukan lebih banyak lagi contoh dan kisah. Finally, by the time the book was 1200 pages. What, 1,200 pages? Akhirnya buku itu tebal jadi 1,200 halaman. Akhirnya diterbitkan, jadi saya sudah stop, gak nama-nama lagi. Alasan terhadap, perasangka terhadap mujijat. Ini kita bisa mulai lihat dari orang bernama David Friedrich Strauss. Strauss percaya gak mungkin mujijat terjadi. Nanti kita akan bahas pengaruh filosofis terhadap Strauss. Karena Strauss tidak percaya bahwa mujijat masih terjadi, dia bilang, berarti Injil penuh dengan mitos. Ini adalah alasan utama kenapa orang-orang menolak Injil. Ini pasti berdasarkan legenda. Well, today, everyone recognizes that you can't date the Gospels as late as Strauss dated them. Strauss said the Gospels were very late, and we know they can't be as late as Strauss thought. Okay. Okay, can you repeat that again? Okay. Okay. Strauss said that because the Gospels include miracles, they must be very late. The Gospels must be late. Okay, I must say that because Injil itu mengandung mujijat, itu berarti berasal dari sesuatu yang lama. Because it must take... Sesuatu yang belakangan terjadi, ya. Ditulisnya belakangan. It must take many generations for such legends to grow, he thought. Butuh beberapa generasi untuk sebuah legenda itu muncul. And today, we know that the Gospels are not as late as Strauss thought. Kita sekarang tahu bahwa Injil itu tidak seduluh seperti yang dipikirkan oleh Strauss. Tidak, ya, tidak seduluh. Tidak selama seperti yang Injil itu tidak selama seperti yang dipikirkan oleh Strauss. But many people still follow Strauss' idea that these must be legends. Tapi masih banyak orang yang mengikuti idenya Strauss bahwa Injil adalah mitos. And yet Strauss had a friend named Edward Moreka. Dan Strauss itu punya teman bernama Edward Moreka. And Edward Moreka was unable to walk. Edward Moreka ini tidak bisa jalan. Ada masalah dengan tulang punggungnya, kata dokter. But Edward Moreka visited Johann Christoph Blumhart. Edward Moreka itu berkunjung kepada seorang bernama Johann Christoph Blumhart. Blumhart was a German Lutheran pastor. Blumhart adalah seorang gembala Lutheran. Jerman hidup di tahun 1800-an. And he was known for a ministry of healing and exorcism. Dia terkenal dalam pelayanan kesembuhan dan pengusiran setan. And Edward Moreka was cured. Edward Moreka disembuhkan. And by the time he wrote to his friend Strauss, Moreka was hiking in the mountains. Ketika dia tulis kisah kesembuhannya kepada temannya Strauss, dia lagi hiking di gunung. Strauss bilang, wah ini pasti si Edward ini akan percaya kepada hal-hal yang supernatural nih. Strauss tidak percaya bahwa temannya disembuhkan secara ajaib. Dia bilang, dia mungkin hanya bisa jalan psikosomatis. Itu dulu gak bisa jalan, pasti penyebabnya psikosomatis. Tapi Strauss tidak pernah bilang bahwa kesembuhan temannya itu adalah legenda. Dia tidak bilang bahwa kisah kesembuhan temannya membutuhkan beberapa generasi untuk muncul. Jadi artinya Strauss tidak konsisten. Di abad ke-20, hal yang berpengaruh adalah berasal dari Rudolf Bultman. Bultman bilang bahwa orang dewasa modern tidak percaya akan mujijat. Dan tidak ada orang yang secara serius memelihara pandangan seperti di dalam perjanjian baru. Dan itu adalah pandangan yang umum di lingkungan seperti Rudolf Bultman. Jadi sebenarnya dia mengemukakan satu prasangka, tapi tidak menawarkan argumen terhadap mujijat itu. Seorang profesor bilang bahwa mujijat itu tidak mungkin terjadi. Karena itu adalah dogma agama. Dogma bahwa mujijat itu tidak mungkin terjadi. Berasal dari seorang filsuf bernama David Hume. Dia berkata bahwa mujijat bukanlah bagian dari pengalaman manusia. Ini bukanlah pandangan yang netral. Dia hanya mengawakan anggapan bahwa tidak ada alasan untuk mempercayai mujijat. Tapi tentunya banyak orang yang tidak setuju dengan itu. Di Amerika saya, 80% percaya mujijat. Tiga perempat dokter di Amerika percaya mujijat. Mayoritas orang di Afrika, Asia, dan Latin Amerika percaya mujijat. Jadi bagaimana mungkin ada orang bisa bilang bahwa orang modern tidak mungkin percaya mujijat? Ada beberapa fondasi filosofis yang mendasari pandangan ini. Salah seorangnya adalah dari Spinoza. Spinoza berpendapat bahwa mujijat itu bersifat menentang dirinya sendiri. Karena dia berpendapat bahwa Tuhan dan alam itu adalah hal yang sama. Karena mujijat itu bertentangan dengan alam, maka itu tidak mungkin terjadi. Dan beberapa filosofis dan teologi juga mempromosikan pandangan seperti ini. Schleiermacher mempromosikan ini di dalam teologinya. Hegel mempromosikan ini di dalam filsafatnya. Tapi pandangan terutama adalah dari David Hume. Hume's essay on miracles includes two arguments. Essay Hume tentang mujijat mengandung dua argument. Bagian yang pertama dari esaynya melihat bahwa mujijat adalah pelanggaran dari hukum alam. Tidak ada orang sebelum Hume yang mendefinisikan mujijat sebagai pelanggaran hukum alam. Tidak ada orang sebelum Hume yang mendefinisikan mujijat sebagai pelanggaran hukum alam. tapi kira-kira itulah bagaimana Hume menggambarkannya Hume berargumen seperti ini karena dia menentang seorang apologet Kristen ilmuwan dari abad pencerahan mula-mula itu memakai ilmu pengetahuan untuk mendukung Tuhan contohnya Isaac Newton menggunakan pengetahuannya untuk mendukung pandangan tentang Tuhan Robert Boyle, Bapak Kimia juga menggunakan ilmunya seperti itu jadi ini adalah isu filsafat bukan ilmu pengetahuan Hume's argument went like this argumen Hume seperti ini a real miracle has to violate natural law mujijat harus melanggar hukum alam gak apa-apa kalau mujijat tidak melanggar hukum alam second, he says well, natural law